Kali ini kita akan membagikan tutorial tentang membuat banner menggunakan Corel Draw Di sini saya khususkan banner PPDB untuk Sokala SMP terlebih dahulu Di sini ada beberapa ukuran Pertama ada 1 berbanding 4 Dan di sini juga ada 1 berbanding 3 Di bawah juga ada 1 berbanding 6 Dan tidak lupa di sini ada dengan mode portrait Beberapa di antaranya kita sudah disiapkan untuk bahan-bahannya Dan segera kita langsung pada tutorialnya Langkah pertama kita buat dulu di sini dengan ukuran 40 cm Dengan dimensi ke 10 cm Seperti ini Kita bisa di klik 2 kali di rectangle tool Setelah itu kita beri dengan warna di sini ya Kita ambil dulu paletnya Palet lalu open Saya sudah sediakan semuanya di sini Nanti teman-teman bisa di download ya Kita klik dulu Di sini saya ambil warna biru dari seragam SMP ya Kita buat dulu binom SMP Oke kedepannya kita akan buat lagi yang lebih pariatif lagi Oke kalau sudah teman-teman Seperti ini Sekarang tinggal kita buat dulu Untuk badger tool Menggunakan 2 garis siku-siku Seperti ini Kita rapihkan dulu Karena ini nanti akan dibuat Menggunakan prem dari banner tersebut Oke yang ini kita buat lengkungkan dulu Seperti ini Setelah dilengkungkan teman-teman Kita bisa diatur Untuk ketebalannya Atau areanya Kita pilih smart field Setelah itu setting dulu warnanya Supaya berbeda Setelah di klik Disini sudah ada Dan yang garis tadi kita buat Kita pilih ketebalannya Menjadi 10 Supaya lebih tebal Kita naikkan ke atas Atau Oke tadi belum terklik ya Yang ini masih garis Pemirsa Sekarang kita rubah Menjadi object Convert outline to object Seperti ini Kalau sudah Disini kita Pilih kembali ya Kita copy paste yang di atas Kita pilih Seperti ini Lalu pilih intersect Dan otomatis kita Punya Sebuah Perpotongan Yang dibuat tadi Garis Kita rubah dulu Menjadi warna putih Supaya kelihatan Hasilnya Oke Burum terklik Kita pilih warna putih Seperti ini Ya Kita rapihkan dulu Silahkan teman-teman Bisa menggunakan Shape tool ya Supaya Bentuknya Tidak terlalu formal Dari node-node Atau titik-titiknya Atau Enchor ya Ancor Disini Teman-teman Bisa dimanipulasi Oke Yang ini kita hapus Ya Kira-kira Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita Bisa Pilih Untuk Import dulu Modelnya Dan saya sudah sediakan Ada gedung Dan model SMP Disini Saya ambil Dari Seragam Dot Wopi Teman-teman Bisa beli seragam Disana Sekalian promosi Yang ini Kita turunkan Ke bawah Order To backpage Dan yang Warna biru Juga sama Kita pilih Order To backpage Otomatis Gedung Berada Di atas Warna biru Tadi Dan di bawah Dari warna putih Dan abu Sekarang Tinggal kita Rapihkan Ini Terhalang Pilih Warna biru Dan gedung Tekan L Tekan T Kita drag Seperti ini Oke Pastikan Semua gambar Belakangnya Penuh Dan Dari Untuk Modelnya Kita bisa Diturunkan Ke bawah Atau Kita kembali Kita Naikkan Yang warna putih Dan warna abu Supaya Berada Di Atas Model Tadi Oke Perseleksi Maaf Kita pilih Warna putih Dan warna abu Menekan Control Home Ya Seperti ini Control Home Otomatis Si modelnya Berada Di Bagian Bawah Dari Warna putih Dan warna abu Ya Oke Dan selanjutnya Teman teman Disini Kita Punya Prem Yang ini Kita buat Beberapa Tahap Kita Di drag Sambil Diklik Kanan Nanti Di akhirnya Menjadi Terduplikat Kita Rubah Dulu Silahkan Dibuat Satu Buah Perpotongan Seperti Ini Jadi Warna Yang Kedua Itu Memotong Dari Bagian Kesatu Oke Seperti Ini Dan Warna Yang Merah Kita Turunkan Kebawah Dengan Control Backdown Kita Ganti Menjadi Warna Kuning Yang Di Atas Dan Yang Warna Merah Ganti Menjadi Warna Orange Oke Selanjutnya Kita Buat Kembali Disini Oke Seperti Ini Dan Yang Ini Kita Di Drag Lalu Diklik Kanan Kita Rubah Menjadi Warna Biru Dan Yang Ini Yang Warna Biru Kita Ganti Untuk Modenya Menggunakan Transparant Tool Lalu Pilih Uniform Dan Disini Kita Pilih Ketebalannya Pilih Modenya Menjadi Multiply Jadi Seolah Transparant Dan Warnanya Juga Dalam Mode Multiply Ada Yang Tertinggal Warna Putih Caranya Teman Teman Sama Kita Di Order Dulu Agar Kebawah Back One Seperti Ini Dan Salah Satu Dari Bentuk Ini Kita Atur Dulu Sepertinya Terlalu Pekat Supaya Agak Transparant Saja Oke Kalau Sudah Yang Warna Kuning Yang Ini Kita Duplikat Caranya Teman Teman Tinggal Di Drag Saja Klik Kiri Dan Di Akhir Dengan Klik Kanan Atau Duplikat Kita Ganti Menjadi Warna Putih Dan Kita Turunkan Kebawah Dengan Control Backdown Sekali Lagi Diturunkan Kebawah Dengan Control Backdown Supaya Teman Teman Lebih Jelas Oke Kita Rapikan Dulu Setelah Dirapikan Kita Group Semuanya Dari Bentuk Yang Sudah Kita Buat Yang Ini Kita Pilih Empat Empat Yaitu Kuning Putih Orange Dan Warna Yang Disetting Multiply Tekan Control G Setelah Itu Teman Teman Kita Buka Disini Dengan Retangle Tool Ya Kita Tarik Dulu Setelah Itu Kita Di Drag Dan Pilih Keduanya Lalu Pilih Mode Intersect Otomatis Disini Yang Di Keluar Kita Hapus Dan Yang Garis Disini Kita Hapus Oke Seperti Ini Teman Teman Kita Sudah Punya Prem Dari Sebuah Banner Tadi Sekarang Tinggal Kita Membuat Puternya Menggunakan Warna Orange Setelah Itu Kita Hilangkan Outline Dan Kita Rubah Menjadi Curve Caranya Dengan Control Key Silahkan Di Control Key Yang Bawah Kita Drag Dan Yang Atas Kita Tarik Supaya Bentuknya Melengkung Seperti Yang Dilihat Di Layar Oke Kalau Sudah Kita Pilih Menjadi Rangkap 2 Caranya Menggunakan Tool Contour Tinggal Di Drag Saja Seperti Ini Lalu Di Control K Supaya Berpisah Control K Sekali Lagi Oke Jadi Berpisah Seperti Ini Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Tinggal Kita Rapihkan Harus Berada Di Tengah Dari Kedua Bentuk Ini Lalu Seleksi Keduanya Dan Simpan Ditekan Tombol R Dan Tombol B Setelah Deseleksi Dengan Warna Biru Oke Kita Perkecil Sedikit Saja Kalau Sudah Teman Teman Kita Drag Yang Dari Gambar Bangunan Lalu Dipilih Dari Transpalan Tool Seperti Ini Pastikan Gradasi Transparansi Dari Kiri Ke Kanan Itu Memudar Seperti Yang Teman Teman Lihat Di Layar Kaca Anda Oke Setelah itu Yang Bawah Tekan Control Home Supaya Naik Ke Atas Ini Semua Toolnya Diulang Ulang Jadi Teman Teman Silahkan Perlu Mengingat Dari Toolnya Supaya Lebih Mudah Oke Kalau Sudah Seperti Ini Sekarang Kita Masukkan Bahan Bahan PPDB Yang Saya Sediakan Teman Teman Bisa Langsung Meng-copy Paste Sengaja Untuk Gambar 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 Seperti Ini Langkah Langkah Hal Yang Sama Seperti Yang Kita Buat Tadi Disini Kita Transparansikan Menggunakan Transparent Tool Dan Dipilih Juga Multiply Sepertinya Untuk Langkah Langkah Selanjutnya Tidak Ada Yang Sulit Jadi Silahkan Teman Teman Disimak Tinggal Kita Memindahkan Dari Beberapa Bahan Bahan Mulai Dari Kata Kata Dan Yang Lain Lain Ini Sudah Saya Sediakan Dan Nanti Teman Teman Tinggal Dikupas Tidak Ada Kesulitan Silahkan Disimak Dari Tutorial Tinggal Menempatkan Dan Semua Dibuat Saya Tidak Buat Dari Awal Karena Membuang Buang Waktu Hanya Membuat Tulisan Saja Tinggal Membuat Text Tool Oke Terima Kasih Sudah Berkunjung Di Rumah Tutorial Mudah Bermanfaat Teman Teman Silahkan Di Download Dan Juga Untuk Teman Teman Yang Berkunjung Boleh Di Subscribe Bantu Channel Ini Supaya Berkembang Dan Memberikan Menfaat Bagi Teman Teman Yang Berkunjung Tentunya Bagi Mereka Yang Membutuhkan Template Untuk Bagian Dari Promosi Dan Lain Terima Kasih Salam Rumah Tutorial Dan Terima kasih telah menonton